Farel Prayogo, nyanyi di istana, kenalan dengan penyanyi yang sukses membuat Presiden Jokowi dan Ibu Iryana bergoyang. Apakah teman-teman kemarin menyaksikan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia 2022, tanggal 17 Agustus? Setelah upacara selesai, Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh tamu yang hadir disajikan hiburan, salah satunya adalah penampilan dari Farel Prayoga. Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo dibanding ke. Hebatnya seluruh tamu yang hadir ikut bergoyang lho, tidak percaya. Yuk kita saksikan penampilan Farel kemarin. Terima kasih karena selalu jadi teman setia bubu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama persembahan lagu dari Putra Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Yang saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 6 sekolah dasar, Kepundungan 2 Banyuwangi. Seorang penyanyi cilik yang kini penampilannya telah ditonton puluhan juta kali di media sosial. Hadirin sekalian, terimalah persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo dibanding ke. Terima kasih. 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 Terima kasih.